Pemisah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Ada di Balai Kota DKI Jakarta. Anies juga membagikan daging kurban siap saji masakan chef bintang 5. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Cikal Multazam dan Juru Kamera Rianto Tri Hutomo. Ya, Cikal, seperti apa suasana Idul Ada di Balai Kota saat ini dan seperti apa suasana pembagian daging hewan kurban di sana? Ando, secara keseluruhan pelaksanaan sholat Id yang diselenggarakan di Balai Kota Jakarta berlangsung dengan aman, kemudian juga berlangsung dengan kondusif dan juga dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir bersama istrinya Ferry Farhati dan ketiga putranya yang juga melihat bagaimana prosesi pemotongan hewan kurban yang juga dilakukan di kantor Balai Kota Jakarta. Dan sebelumnya Anies Baswedan juga telah menyumbang satu ekor sapi berukuran besar atau sapi limosin seberat 1,2 ton yang juga disembeli di Balai Kota Jakarta. Selain itu juga ia melakukan kurban atau memotong hewan kurban di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tadi kegiatan dimulai pada pukul 6 pagi. Rolando dan usai sholat Id pada sekitar pukul 7 langsung diadakan prosesi pemotongan hewan kurban. Total yang hewan kurban yang disembelih di Balai Kota Jakarta ini total sebanyak 496 hewan. Ini terbagi atas 189 ekor sapi. Kemudian ditambah dengan 306 kambing dan juga 1 ekor kerbau. Dan memang ada yang menarik atau berbeda dengan pembagian hewan kurban untuk kaum yang membutuhkan dibandingkan pada penyelenggaraan idulat hal sebelumnya. Bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan bahwa tahun ini pembagian daging kepada masyarakat ini bukanlah dalam bentuk daging mentah, tetapi dalam bentuk daging olahan ini yang juga dikerjasama antara Pemprov DKI Jakarta bersama dengan beberapa chef hotel berbintang di Jakarta yang merupakan juga program dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan alasan dari mengapa dipilihnya daging olahan diberikan kepada masyarakat ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah di sini masyarakat tidak perlu susah payah lagi begitu untuk memasak kemudian membeli gas dan juga persiapan memasak lainnya yang memakan biaya. Karena kalau mengingat esensi memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan artinya tidak perlu lagi bersusah-susah untuk menikmati daging kurban. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan unsur fikih. Dan berbagai tanggapan juga sudah didengarkan dari pemuka agama. Kita ambil contoh satu tanggapan dari Ustadz Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa ide memberikan daging olahan ini merupakan ide yang cukup baik. Karena selain terjamin sehat, kemudian makanan dalam bentuk kornet, kemudian juga rendang dalam bentuk kaleng, ini juga bisa bertahan lebih lama dan juga dijamin kebersihannya, kemudian kesehatannya. Itulah beberapa alasan utama mengapa Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini memilih daging olahan untuk dibagikan kepada masyarakat. Kemudian ada beberapa kelurahan-kelurahan yang diberikan atau fokus dari Pemprov DKI Jakarta untuk diberikan daging tersebut. Ini juga sudah berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Putra Statistik atau BPS agar penerimaan daging ini tepat. Dan sasaran diantaranya adalah di kelurahan Manggarai, kemudian kelurahan Kampung Melayu, Tanah Tinggi, Jati Pulau, Jebatan Besi, Keagungan, Kapuk, Penjaringan, dan Kalibata. Dan tempat-tempat tersebutlah yang akan didistribusikan melalui beberapa tempat seperti masjid, kemudian tempat yatim piatu untuk diberikan daging-daging olahan tersebut. Kemudian setelah melakukan sholat id dan juga memantau bagaimana pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Balai Kota Jakarta, kegiatan selanjutnya di sebuah sewedah tentu kembali ke kediamannya di Lebak Pusjakta Selatan. Karena di sana juga Gubernur DKI Jakarta melakukan pemotongan hewan kurban dan juga akan bertemu dengan beberapa warga di tempat kediamannya. Jadi sejauh pantauan kami di Balai Kota ini berlangsung dengan kondusif, begitu ando tidak ada antrian atau penumpukan warga yang terjadi di Balai Kota karena pembagainya sudah secara tersistematis kemudian distribusinya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi juga dengan data-data yang sudah dikerjasama atau dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik.